Aksi Demonstrasi Ratusan Masyarakat Padang Pariaman Berujung Ancaman Segel Kantor Bupati, Senin, 23 Juli 2023. Ancaman ini disampaikan oleh Koordinator Aksi, Hendra. Pihaknya mengaku akan terus memperjuangkan hak mereka baik secara legitasi dan non-legitasi. Legitasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebaliknya, non-legitasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Demonstrasi kali ini, pihaknya bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asisten Tiga dan Kepala BPN. Aksi tersebut berujung mediasi. Kami meminta pekan depan, Senin, 31 Juli 2023, Pemda bisa menunjukkan tapal batas Tanah Hikaka tersebut, terangnya. Hendra menuturkan kalau hasil mediasi itu tidak diindahkan, pihaknya bisa menempuh langkah lainnya. Langkah itu bisa sampai tahap penyegelan kantor bupati. Penyegelan ini menurutnya bisa dilakukan, mengingat jalan menuju kantor bupati adalah tanah korong, jadi kemungkinan itu bisa dilakukan. Perwakilan sudah hilang! Mohon ditingat, Mohon ditingat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini untuk kebutuhan.